Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bosku kali ini ya kita akan melihat-lihat ya kebun sawit kita ya yang baru kita tanam kurang lebih belum ada 2 tahun ya bosku ya kurang lebih 1 tahun setengah ya disini untuk ukuran pokok sawitnya sudah kelihatan mekar dan sudah belajar mengembang bosku ya disini untuk pokok sawitnya sudah belajar berbunga bosku ya nah ini untuk bibitnya juga bibit unggul pastinya ya kita bisa cek lagi untuk pengusaha sawitnya nah ini ya setelah kita sulang nah ini untuk sawitnya sudah belajar berbunga bosku ya seperti ini padahal ini belum ada 2 tahun bosku ya kita sudah full berbunga, belajar berbunga ya dan tinggal nunggu berbuah bosku ya, berbuah pasir kita coba tengok lagi ini untuk pengusaha sawit kita ya kita akan giri karena disini itu dulunya kebun karat ya bosku jadi disini itu full tanaman tukulan karat ya bosku nah ini untuk sawit kita yang sudah coba ditanam ya kurang lebih 2 tahun kurang ya nah itu untuk perkembangannya itu lumayan cekat begitu karena ketika kita membuka lahan ya ketika kita ingin melanam kita sudah potong semua pokok karat yang ada disini jadi otomatis pohon sawit kita ya itu sudah belajar berbunga ya jadi padahal baru berusia berapa bulan ya bosku kalau setahun setengah itu 12 tambah 6 18 bulan ya bosku sawitnya itu ya yang disebelah sana itu kita eksavator kita coba lihat jadi disini itu kendalanya masih banyak hewan-hewan ya bosku yang memakan pokok-pokok sawit kita ya jadi kemarin ada sawit kita yang baru kita terkenam dan sudah digigit ataupun dimakan hewan ya jadi kita baru selam dan ini pokok ataupun lahan kita ya yang berada di rawa yang baru kita eksavator kemarin ya seperti ini untuk lahannya belum kita tanami ya bosku karena masih musim kemarau ya jadi tanah-tanah yang ada disini itu masih keras dan belum kita tanami ya seperti itu jadi nanti kalau sudah ada hujan itu baru kita akan coba tanami ya oke kita akan coba keliling-keliling lagi ini nah ini bosku untuk sawitnya sudah belajar mengulang sudah belajar berbunga jadi alhamdulillah ya tebun sawit kita semuanya sudah berproses ya ataupun sudah belajar berbunga semua dan kita tinggal menunggu saja untuk hasilnya pastikan jangan beragu lagi untuk menanam sawit karena dengan menanam sawit kita bisa berinvestasi sampai 20-25 tahun untuk kita tua nanti karena disini hampir masyarakat yang ada di sekitar tetangga kita hampir semuanya sudah ditanami sawit jadi hampir kurang lebih 80% dari warga yang ada disini itu sudah menanami sawit semua dari pohon karet dulunya nah ini untuk baru belajar berbunga ya terima kasih nah seperti itu ya jadi untuk kita tanami oke jadi seperti ini bagian keseruan kita di kebun sawit yang ada di lahan kita bagi kalian yang mengikuti channel ini semoga channel ini terus berkembang dan menunjukkan informasi yang bermanfaat mengenai lahan kebun sawit kita selalu kebun sawit yang sudah belajar terguna alhamdulillah tinggal menunggu waktu ya karena otomatis sawit-sawit akan menghasilkan dua ya waktu oke mata banget pokoknya nah itu untuk pokok sawit ataupun lahan sawit yang besar tadi pokoknya dukung terus channel ini ya supaya channel ini tersembang dan memberikan informasi yang bermanfaat kepada kalian semua oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh